Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam pada Rasulullah SAW Waktu yang singkat ini kita manfaatkan sebaik mungkin Mudah-mudahan insyaAllah kita pulang dari sini lebih berkah, amin Sesuai dengan doa-doa kita tadi, mudah-mudahan kalau ada yang sakit akan sehat Yang belum dapat hidayah mudah-mudahan lebih dekat dengan Allah Jangan sampai dunia ini membuat kita jadi lalai, amin Tapi kalau pacar, dunia ini kita jadikan hanya sarana Saya di mana-mana cerama saya bilang, yang kita miliki ini cuma sarana Bukan tujuan Ibu bisa membedakan tujuan dengan sarana kan Datang ke sini tadi pakai mobil Itu sarana Tujuannya masjid ini Jangan sudah sampai ke masjid ini, masih nak balik pakai mobil itulah Padahal belum ikut zikir tadi Itu namanya al-bayyan Bahasa Palemang agak buyan Karena banyak orang sekarang tidak bisa membedakan mana sarana, mana tujuan Sekarang saya tanya, jabatan itu sarana atau tujuan? Sarana Kalau punya harta, harta itu apa itu? Sarana Anak-anak itu apa, sarana? Suami, istri, sarana? Semua sarana Tapi banyak kita yang kadang-kadang menjadikan sarana jadi tujuan Tujuan akhirnya tidak jelas di mana Akhirnya cuma hidupnya kulu-kiler, kulu-kiler Majolas ya Ada yang cuma kulu-kiler, kulu-kiler, kulu-kiler Coba lihat itu seperti orang yang gila Kalau pakai yang gila, itu memahami yang kurang-kurang itu Bahasa Inggrisnya kursen Kurang sesendok maksudnya itu Kulu-kiler, kulu-kiler, kulu-kiler Sama tadi, ketika Kak Najib mengatakan ini adalah sarana Sebenarnya tujuannya itu supaya bagaimana Orang-orang Palembang bertakwa melalui masjid ini Karena Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Medina Bukan LRT dulu yang dibangun Bukan tempat-tempat makan minuman Tapi yang dibangun pertama kali adalah masjid Itulah namanya masjid Puba Apa? Mudah-mudahan ibu-ibu nanti semuanya bisa sholat di situ Jangan amin baik, mendaftar maksudnya itu Sudah Setelah dari Kuba, barulah dirikan lagi namanya masjid yang kedua Masjid Nabawi InsyaAllah semua masjid Nabawi bisa nanti sholat di masjid Nabawi Nanti di masjid Nabawi sambil lewat kita dari depan akan lewat di makam Rasulullah Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Nabi Allah Assalamualaikum ya Habib Allah Kalau tidak menetes air mata kamu sambil ucapkan salawat itu di depan makam Rasul Berarti hatimu sudah keras membatu Tinggal campur dengan asfal jadi jalan raya Kita doakan termasuk ini Ini Atai Ini Atai yang kemarin waktu beliau mu'alab di tempat itu Atai ya Atai 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 Kamu lebih hafal dari aku berarti ya Nabi Karena tetangga ya Nabi Anak buahnya InsyaAllah Mudah-mudahan lebih dekat dengan Allah dan istiqomah Amin Bisa nanti ziarah ke makam Rasulullah Jangan salah kibuli kita hidup ini Ya Jangan tujuan menjadi sarana Sarana menjadi tujuan Ya bu ya InsyaAllah kita jadikan Apapun yang kita miliki Itu sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Amin Dan InsyaAllah menghantar kita ke dalam surga Allah SWT Ini sebenarnya bukan karena rame Memang inilah jamaahnya Bahkan banyak yang belum hadir Mudah-mudahan cita-cita antum cepat tercapai Amin Bahasa saya ini mudah-mudahan masjid ini membanggakan dan menjinakkan Amin Jadi kapan orang tak datang ke masjid ini langsung pening Iya Sakit dia Karena senang disini dapat galo-galo Iya tak Karena orang sekarang senang yang galo-galo itu Sama dengan kamu masuk mall Semua ada disitu Kalau pacak masjid ini harus melebihi mall Sehingga jamaahnya disini InsyaAllah menjadi orang-orang yang mantap dan jinak Betah tinggal di masjid Amin Ya Rabbal Terima kasih ini baik Yang bisa ibu-ibu sholat disini Sudah bisa ditelis Sekarang bisa Tidak Suaranya kan kedengaran Kedengaran dia tuh MasyaAllah Itu bahasa Arabnya Al-Ladas Mudah-mudahan masjid ini menyenangkan Amin Apalagi cita-citanya tadi yang tertinggi Dan Terindah MasyaAllah Bahasa orang Medan Sonang melihatnya MasyaAllah InsyaAllah Amin Ya Rabbal Cita-cita beliau Aku tahu beliau ini orang pertanian Biasa ngurus pupuk Ngurus tanaman Ngurus masjid Itu namanya Gawai yang lama itu namanya Al-Malakok Makanya kata bininya ini Kata bininya Kalau nak melepon dia Itu Kak Najib itu Katanya harus di WA Ngapa aku bilang Lalu di ustaz dari Kiai Nah aku bilang Karena Gawainya itu tinggal disini Di masjid terus Kenapa Lah malak mungkin Di luar masjid dulu Ini Kepala kiri kanan Quran Alhamdulillah Yang membuat ini Ustadz Dewi Bukan Bukan Bumpa Lembang Sama tak dengan Yang ceramai ini Ini pengganti Kak Najib datang kesini Karena dia datang dari dusun Aku datang dari medan kesini Tapi Kita bertemu Karena Allah Dan berpisah Karena Allah Amin Ya Rabbal Amin Yang mengulangi Kelebihan dan padilah Orang yang berzikir Ini paling tidak yang Pemula Mudah-mudahan ini Menjadi sarana yang baru Sedangkan ilmu yang baru Amin Yang sudah ini Yang sudah ini paling tidak mengingatkan Dari apa yang saya bacakan tadi Sebelum kita zikir Sebelum kita zikir Bahwa sesungguhnya Yang menggerakkan hati Menjadi hambanya yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang saya tanya Mahal tukangnya Hebat tukangnya Atau makhluk atau buatannya Berarti tukang itu Pasti lebih hebat Daripada Daripada makhluknya Daripada buatannya Maka kata orang Arab Pencipta Itu lebih tahu tentang Rahasia ciptaannya Tukang buat Lebih tahu tentang buatannya Kalau nak nanya Tentang masjid ini Tanyakanlah Yang tukang buat masjid ini Kak Najib ini Kalau bapak ibu disini Mau kepengen ngambil Sekelas jarum yang kecil Pun tahu dia tempatnya Karena memang beliau Yang punya masjid ini Ngerti gak kira-kira ibu-ibu Jangan ngerti-ngerti Baik kaki balik rumah Apa dia ngomongan mamang tadi Masa ustaznya dipanggil mamang Kalau dia narik beca Berarti memang beca namanya Ibu-ibu As-soni'u ad-dra'bisun'ahi Pencipta Lebih tahu tentang ciptaannya Tukang buat Lebih pintar Lebih tahu tentang buatannya Makanya kalau punya Mobil umpamanya Mobil kijang Ya datanglah dengan tukang Buat mobil kijang itu Ya kan Lebih tahu dia Kalau nanti mobilnya itu Umpamanya Toyota Dengan apa namanya Senia Atau apalah pokoknya Aku bukan aku jualan mobil aku disini Itu lebih tahu tentang ciptaannya Ya kan Masya Allah Begitulah hidup ini ketika kita berzikir Kita zikir daripada Allah Maka Allah tahu tentang kondisi kita Ini hambaku sedang buntu Ini hambaku menangis Karena mungkin baru dimarahi oleh lakinya Jangan saling toleh Dekat Najib Aku sering bilang Laki-laki sekarang banyak cap Melawan Melawan Di depan orang banyak Balik ke rumah Kena tabung oleh bini Allah Maka tahu rahasia kita Oh ini hambaku sedang ada masalah Ini hambaku sedang butuh Mungkin adalah Apa namanya Hiburan hati Dia sedang punya masalah Ini hambaku harus saya hibur Harus saya dekati Maka ibu-ibu sedang sujud itu Kita sedang sujud Rasakan kasih sayang Allah Mungkin Allah sedang ngelus-ngelus Kepala kita dari belakang Hambaku sedang jujud Ya Allah Alangkah Hebatnya hambaku ini Ketika kita sedang tahiyat begini Maka Allah sedang menjaga kita Ini hambaku Jangan macet-macet dengan hambaku Tangan ini kau Makanya salah satu doa kita Kalau sedang ketakutan Allahumma innana ja'aluka finuhurihim Wa na'udhu bika ya Allah min sururihim Ya Allah Aku letakkan kamu di leher-leher mereka Hamba-hambamu yang menjadi musuh saya Ya Allah Ya Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan mereka ya Allah Pacalah Allah yang menyelesaikan Yakin gak kira-kira Nah kalau sudah zikir harus begitu Maka kemarin saya katakan ketika kita mengatakan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin Maka insya Allah kita akan dikeluarkan oleh Allah dari permasalahan hidup Saya ulangi lagi Gelap yang pertama gelap di malam hari Gelap yang kedua Nabi Yunus gelap di dalam banyu Di dalamnya itu Kalau enggak percaya cobalah Kalau enggak keluar-keluar lagi katanya Itu bahasa Arabnya kalau berenang tak keluar-keluar Bahasa Arabnya Al-Mautu Sama dengan kalau ada orang nanya Apa bahasa Arabnya nenek-nenek tua 90 tahun Lari-lari dari opi sampai kepada Apa sampai ke Apa namanya itu Bandara Apa bahasa Arabnya Innalillahi wa inna ilahi roji'un Artinya mustahil Nah ibu-ibu yang sehormati dan dirahmati Allah Yang ketiga tadi perat dalam Dalam perut dikaniuh Tapi alhamdulillah semua itu dilewati oleh Nabi Yunus Dengan apa kalimatnya tadi La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin Ada enggak dalam zikir kita tadi Hayati Hayati Jangan kamu nyanyi-nyanyi Nur hayati Itu sama dengan lagu Apa namanya itu Uy Nak buah aku juga dulu itu Malah pindah kesini ternyata dia Nah bapak ibuku yang sehormati dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Insyaallah dengan zikir ini Kita dikeluarkan oleh Allah Dari permasalahan-permasalahan hidup kita Karena Allah lah yang tahu dan maha tahu Saya ulangi Tidak ada yang paling sayang dalam hidup ini Kecuali Allah dengan kita Yakin enggak? Yakin enggak kalau Allah sayang dengan kita? Cuma kadang-kadang kita Kapan di ujinya sedikit Mulai merengek Mulai ngeluh Aduh alangkah beratnya hidup ini Ya Allah Kalau begini mati bayaku Ya Allah Tidak tahu dia kalau sudah mati Dua malaikat nunggu di kuburan Malaikat apa? Mungkar nangkir Ya Jangan frustasi Kalau begini ya Allah mati bayaku Kamu justru dikubur Kena gebuk Cuma kau dewean Quran belum kau baca Baca Quran pun kadang-kadang Mempelentak peletot itu Inna ang tawina kalkausar Inna ang tawina kalkausar Ketawa-tawa lagi kamu Aku bacaan belum lancar Lapa gemik Jangan saling toleh Lila fikur Raisin ilafi imri Latasyitai wassaif Falya'abudu Falya'abudu Rabbahadal Baik Alladhi ato Alladhi ato Kati ago Orang itu kalau sudah lancar sekali baik Alladhi ato amahum minju Wa amanahum minhaw Lancar di itu Tapi kalau Alladhi ato Alladhi ato 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 Akhirnya budak yang naik motor di luar terbalik Atoto 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 Allahu Akbar Insya Allah ini soleha soleha semuanya Bahkan insya Allah yang disini bisa menggeret lakinya masuk sorga semua Allahu Akbar Masya Allah Alakasenangnya hati saya Alakasenangnya hati saya Alakasenangnya hati saya